Ini guys, nah jawabannya tuh ini, ini selingkuhannya Ini kayak masih muda banget ya, kayak masih anak-anak ya Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Kali ini kita bakal ngebahas yang lagi rame dibahas Yaitu Virgo Oke, ini buat temen-temen nih yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys, di klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis dan kalian men-support channel ini Upload setiap hari saja kita mulai video Guys, jadi gue disini pengen ngenalin dulu sedikit Siapa itu Virgo yang lagi viral Yaitu Virgo adalah sebuah penyanyi, musisi Dia itu berkarir di tahun 2014 Kisaran segitulah ya Yang gue tau informasinya Dan disini lagu yang sering kita dengar adalah lagunya ini Nah, itu adalah salah satu lagu yang dimana dikenal Virgo adalah pencipta lagu ini Yang gue tau sih seperti itu ya Dan tentu saja dia mempunyai fans yang sangat banyak Kalau dia manggung, pasti panggung itu rame Dan untuk ngundang dia Perlu biaya yang cukup banyak Ya, Starla Surah cinta untuk Sarah Dan ini salah satu istrinya Yang lagi viral juga Jadi, ya istrinya ini diselingkuhin Gue belum ada lihat sih Wow Cukup menarik Dia Biasanya orang cewek banyak uang Itu malah makin terbuka ya Tapi disini istrinya Starla Banyak uang malah makin tertutup Dan cakep juga Tapi diselingkuhin oleh Ini Nah, ini Ini adalah Tante Anissa Jadi, si Virgo Itu selingkuh dengan Tante Anissa Dan disini Akunnya banyak Dan akun aslinya yang pasti udah ditutup ya Disini udah banyak banget akun-akun berkeliaran ya Ya Mereka memanfaatkan di situasi Yang lagi parame dibahas gitu kan Nah, ini dia Banyak ya akun-akunnya Yang bertebaran Oke, kita bakal bahas kasusnya Jadi Untuk bukti yang pertama Disepil oleh Momi Starla Ya, Momi Starla ya Nah, disini dia nulis Ini mutasi Kemaksiatan dari Juli 2021 Yang belum sama yang kartu debit Kamu yang kamu sembunyiin selama ini Yang semalam Aku temui di tas Virgo Oke Jadi Di Tiap bulan Itu si Virgo Dia men-transfer uang ya Kita bisa lihat dari tahun 2001 Sampai tahun 2022 Itu intens September Oktober November Desember Januari Februari Maret April Nah Wow Banyak ya Di bulan April 22 juta Di bulan Juli 22 juta Dan Pengeluarannya Udah di kisaran 200 juta Ini yang disepil Yang pertama Ketawan selingkuh Next Di tahun 2021 Jadi kalian Bisa baca aja sendiri Jadi disini Ada surat pernyataan Yang ditanda tanganin Oleh Virgo Dan Mami Starla Ya Disini Isinya itu Tentang Lebih Virgo gak akan Ngulangin Hal perselingkuhan Tersebut Dan Kalau dia ngulangin Maka Dia Bakal kena Denda Sekitar 40 juta Itu Untuk Perbulannya Biaya hidupnya Dan Untuk Anak-anaknya Atas Hak Nama Mami Starla Nah Anak-anaknya Pinter banget Menurut gue Mami Starla Disini Sudah ditanda tanganin Di Jakarta Agustus 2022 Sudah ditanda tanganin Tapi Ini Masih Di Ulangin Sekarang ada 2023 Akhirnya Disepil Terus kita Bakal bahas Lagi Yang mana Ceweknya Jadi Ceweknya Itu yang ini Nah Ceweknya Itu ini Ini selingkuhannya Ini Masih muda Banget Masih Anak-anak Ya Ya Foto Ketiga Agak Serem Ini mungkin Angle Kamera Kita Bisa Baca Disini Selingkuhan Atau Simpenan Virgo Ini Kabarnya Masih Sekolah Pantes Cakep Gak nutup Kemungkinan Alasan Cewek ini Mau jadi Selingkuhan Bukan Karena Cinta Ya Pasti Karena Duit Zaman Sekarang Agak Neting Kalau ada Cewek Cantik Yang dari Keluarga Sederhana Gak Kerja Juga Tapi Penampilannya Serta Barang-barang Yang dia Pakai Mahal-mahal Ya Gue juga Heran Kok bisa Cewa-cewek Ini Cuma Gak Kerja Tapi Penghasilannya Ada Ini Tapi Masih Cakep Istrinya Virgo Guys Nah Kita Coba Sedikit Bandingan Istrinya Virgo Ini Gila Cakepan Ini Dikasih Mutiara Milih Milih Apa Guys Wah Lihat Tuh Guys Ya Virgo Aja Tuh Kurang Bersyukur Dia Cantik Ini Istrinya Guys Dan Virgo Makin Banyak Duit Istrinya Malah Makin Bercadar So Gak Heran Yang Gue Bilang Tadi Nah Disini Mommy Star Itu Sedikit Sepil Lagi Bukannya Merenung Malah Ngekos Berduaan Kumpul Kebo Parti Entah Keberapa Di Disepil Disepil Lagi Nih Dan Ini Isi Cetanya Mungkin Kalau Kalian Pengen Lihat Ini Nggak Akan Gue Sentuh Nggak Akan Gue Baca Kalian Bisa Baca Sendiri Kalian Bisa Pause Video Gua Disini Isinya Lebih Ke Percakapannya Virgo Pengen Sama Cewek Itulah Kalian Bisa Baca Aja Kalau Gue Bacain Nanti Terlalu Panjang Intinya Yang Biasa Anak Zaman Sekarang Bilang Adalah Jajan Main Wanita Virgo Menurut Gue Ganteng Ganteng Amet Ganteng Ganteng Amet Cuma Karena Dia Banyak Uang Aja Ya Guys Oke Next Ini Istrinya Virgo Gila Secakep Ini Masih Diselingkuhin Lagi Oh Ini Virgo Ngelamar Istrinya Di Dasyat 2014 Istrinya Cantik Laman Oke Ini Pas Belum Belum Pake Hijab Di 2014 Biasanya Cewek Makin Banyak Uang Itu Makin Tidak Bercadar Ini Makin Bercadar Dan Ini Selingkuhannya Oke Disini Disepil Dari Akun Akun Instagram Mami Starla Terus Dia bilang Makasih ya Buah Saudara-saudara Online Yang udah Bantu Sepil Info Dan Betina Sarapan Ini Barakallah FB Ini Instagram Tetapi Instagram Udah Ditutup Semua Disini Dibilang Refund Duit Tiket Blackpink Mana Jangan Jangan Tiketnya Dikasih Ke Cabai Cabian Ini Oh 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 Ini Blackpink Ini Oh Jadi Mau di review Ya Mau di Jahitin Buat aku Hidup Oke Ini Postingan Terakhir Gue penasaran Dengan Isi postingan Terakhir Dari Ini Oh Ini Udah 18 Minggu Yang Lalu Ya Oke Postingannya Udah Nggak Ada Guys Disini Tulisannya Hidup Dan Seteran Hidup 2021 Guys Dan So Kalau kita Ke Instagram Ya Virgo Ini Udah Banyak Wujatan Sama Contohnya Ini Nggak Usah Paling Ngerti Poligami Kalau Kajian Islam Nggak Mau Harus Bersyukur Lo Punya Istri Yang Selalu Support Bukan Selingkuh Celap Celup Sana Sini Waduh Waduh Nah Ini Story Story Selingkuh Ini Selingkuh Anjay Ngerokok Cuy Aduh Jadi Nyamuk Anjing Aduh Ngebet Minta Di Poligami Anda Stress Wow Iyalah Biar Masukannya Lancar Ya Guys Dan Ini Banyak Client Yang Ngasih Support Termasuk Syahrini Terus Dia Buka Sedikit Percakapan Kupen Baca Bukan Saya Nggak Bisa Langsung Pergi Gitu Aja Tapi Saya Yakin Pernikahan Itu Bukan Tentang Saya Dan Dia Aja Pernikahan Adalah Bagaimana Kita Menjadi Manfaat Buat Sekeliling Terutama Orang Tua Dan Keluarga Kami Saya Akan Pergi Ketika Misi Saya Tuntas Untuk Memberi Manfaat Untuk Mami Dan Terutama Kakak Ya Insya Allah Wow Serang Aja Cuy Istri Kayak Gini Wah Terus Disini Kak Aku Pernah Lihat Di Waktu Last Jut Konser Di Makassar Bulun Februari Kukira Anak Nyo Virgo Soalnya Masih Kecil Yang Sabar Ya Ya Intinya Kalian Bisa Lihat Sendiri Banyak Yang Support Dia Ya Oke Jadi Intinya Dia Udah Tahu Di 2021 Itu Selingkuh Ya Kenapa Dia Tetap Masih Nganjatin Hubungannya Karena Tadi Dia Bilang Wah Dia Pengen Bener Bener Punya Banyak Manfaat Dia Nikah Dia Bisa Punya Ketabahan Hati Dia Mesti Mikirin Anaknya Nantinya Agamanya Mungkin Bagus Dan Mungkin Udah Nggak Kuat Lagi Akhirnya Disepil Dan Itu Udah Perjanjian Bahkan Anaknya Nanti Bakal Dipegang Sama Gak Baik Terus Oke Thanks Jangan lupa Di Klik Subscribe Misalnya Salah Salah Kata Gue Minta Maaf Karena Video Ini Tidak Pernah Dibuat Sampai Kecuali Sampai Sampai